Terima kasih Dan tentunya kami berharap semua masyarakat yang tertimpa bencana dapat kekuatan dan kesabaran dan tentunya semoga bencana ini segar berakhir. Yes, betul sekali. Nah, kita beralih ke Viti yang tadi kita tonton ya. Itu adalah mengenai senam wajah nih, dokter Haikal. Sekarang kan kalau misalnya lagi di rumah, biasanya gimana ya caranya supaya kita itu tetap mukanya tetap terlihat lebih fresh, walaupun di rumah aja nggak usah beraktifitas kemana-mana ya kan. Tapi kan tetap ya, apalagi ibu-ibu ya kan pasti banyak banget yang dikerjain pengen tetap fresh. Betul banget Arin. Kayaknya nggak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga pengen nih wajahnya tampak lebih cerah, fresh dan tentunya lebih glowing. Betul. Nah, mumpung nih ya kan pemirsa di rumah, ini rekan saya itu adalah dokter anti-aging. Nah, pas banget nih untuk membahas sesi kita pada hari ini. Gimana nih kak? Ini ada mitos atau fakta nih kak? Pijatan dan juga senam wajah ini dapat meningkatkan peredaran darah. Ini fakta atau mitos? Iya, ini adalah fakta karena dengan pijatan akan melancarkan aliran darah dan meningkatkan suplai dokterisi ke kulit wajah kita. Tapi dampaknya untuk kesehatan kulit tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut. Oke, oke, oke. Nah, selain itu nih kak, senam wajah katanya dapat mengencangkan kulit wajah dan juga supaya kulit wajah itu tidak mudah kendur. Ini fakta atau mitos? Iya, sayangnya ini adalah mitos, kak Tuan Ali. Wah, mitos. Karena untuk membuat wajah terhindar dari kerutan ya tentunya membutuhkan treatment ya. Mulai dari skincare, terapi estetik dan tentunya dikombinasikan dengan pola hidup sehat, hidup cukup, pola makan yang baik dan sebagainya. Betul, berarti tapi sesuai dengan fakta yang tadi nih yang pertama itu bahwa senam wajah itu pijat-pijatan itu bisa melancarkan peredaran darah. Berarti sekarang kita penting nih untuk pemirsa di rumah untuk tahu gimana sih caranya pijatannya kayak gimana. Apa cuma gini-gini aja, ya kan kak? Gimana nih yang paling the best-nya atau paling terbaik kita melakukan senam wajah ini? Jadi senam wajah ini tentunya dilakukan ketika kita ada di rumah ya dan pastikan kedua tangan kita ini dalam kondisi bersih. Bersih, betul. Apalagi di pandemi kan kita mesti menjaga kebersihan tangan kita dan tentunya menghadap ke cermin untuk bisa tahu gerakan senam seperti apa. Berarti ini gerakan yang bisa dilakukan sendiri ya? Betul. Oke, seperti apa nih kak? Yang pertama adalah ini tangan udah bersih ya. Jadi yang paling awal adalah kita angkat kedua alis, kemudian dekatkan seperti kita mengerutkan wajah kita. Setelah itu kita mengerutkan hidung kita, seperti ini nih. Nah, selanjutnya kita, nah semua gerakan ini dilakukan lima repetisi. Oh, lima repetisi. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya? Yang ketiga, kita menjepit bibir kita, setelah itu gerakan mulut seperti kita mengucapkan huruf U. U, 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 U. Itu sama, lima kali juga, lima repetisi. Nah, senam wajah ini dapat dilakukan pagi atau sore hari. Jadi dalam satu hari itu kita bisa satu kali ya kak? Bisa sekali. Bisa satu kali. Nah, kemudian seperti yang tadi ya, kita gerakan mulut kita seperti bilang huruf U. U, 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 U. Lima kali ya. Nah, setelah itu kita, nah itu fungsinya adalah untuk supaya melancarkan aliran darah di sekitar mulut, dan bibir kita. Nah berikutnya adalah gerakan senyum. Jadi kita gunakan kedua tunjuk kita untuk menarik kedua ujung bibir. Nah ditarik, tahan, jadi tahan sekitar 5 detik, kemudian lepaskan atur satu. Seperti itu, oke. Berarti ditahan, wah ini harus make sure tangan kita bersih ya. Betul. Berikutnya adalah kita bisa gunakan pelembab ya. Jadi pelembab ini gunanya untuk membuat otot wajah kita lebih rileks. Jadi kita aliskan pelembab dan kita letakkan 4 jari kedua tangan kita di leher. Seperti ini. Jadi ini fakta kalau pelembab ini akan membuat otot kita lebih rileks. Nah digerakkan di leher kita tarik seperti ini dengan 4 jari kita. Seperti ini lakukan 5 repetisi. Ganti-gantian gitu ya dok ya. Jadi nggak dua-duanya yang kita tarik. Betul. Oke jadi ganti-gantian. Ini fungsinya untuk melancarkan aliran darah di otot leher kita. Oh di otot leher. Kalau misalnya untuk pertanyaan semua wanita ya kan, untuk menyilangkan double chin itu bisa nggak sih dong? Itu sayangnya nggak bisa. Oh sayangnya belum bisa saudara-saudara. Tetap nggak apa-apa yang penting usaha ya kan. Oke. Nah berikutnya adalah kita letakkan jari tangan kita di rahang ya. Kemudian lakukan gerakan memutar. Dari belakang ke depan ya? Betul. Atau depan ke belakang. Atau dari depan ke belakang. Pelan-pelan. Nah fungsinya untuk melancarkan aliran darah di sekitar rahang kita. Oke. Nah dok ini fakta atau mitos. Senam wajah dapat membuat kerutan pada wajah tidak mudah muncul dan membuat kita awet muda. Fakta atau mitos. Jadi sayangnya masih mitos. Oh sayangnya masih mitos. Karena kerutan pasti akan muncul. Nah untuk mengatasinya tentunya dengan tindakan seperti suntik botox ya filler atau juga dengan tindakan terapi estetik seperti operasi plastik misalnya. Oh gitu. Oke oke oke. Tapi juga mungkin supaya tetap happy gitu ya. Iya kan. Nah kalau suplemen kulit itu membantu nggak sih dok? Membantu. Karena mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas sehingga kulit kita tetap sehat. Oke. Berarti nah dok terakhir deh dok. Tipsnya nih dok. Apalagi untuk semuanya yang lagi ada di rumah ya kan. dan PSBB lagi supaya meskipun kita lagi WFO kita lagi pusing pandemi ya kan tapi tetap wajahnya tetap segar dan kencang. Tentunya sangat mudah ya. Kita jalankan pola hidup sehat, pola makan dan gizi seimbang. Kemudian juga tidur cukup, rutin olahraga dan tentunya hindari stres dan lakukan treatment skincare. dan tadi yang saya katakan lakukan senama wajah paling tidak sekali sehari. Yes betul sekali. Wah lengkap sekali nih ya langsung dipraktekan nih ya. Nah ngomong-ngomong WFH nih ya dok. Banyak kan yang juga kita beraktifitas banyak di rumah. Baik juga orang dewasa maupun anak-anak juga loh. Nah ini sekarang nih tema kita selanjutnya. Mengenai anak-anak yang kalau misalnya dia jenuh biasanya habis itu makan. Terus kita juga kadang-kadang orang tua bingung nih ya. Aduh ini udah, main ini udah, main itu udah. Dia ajak sensory play udah gitu kan. Akhirnya kita kasih udah cemilan aja dia biar duduk gitu. Kadang-kadang mikir gitu ya kan. Nah tapi itu sebenarnya ya kan sebenarnya itu bahaya apa enggak ya. Karena kan kita mikirnya anak gemuk biasanya lucu ya gemes gitu. Kayaknya lucu cabai-cabai gimana gitu ya. Tapi ternyata ini enggak juga dokter Alin. Nah kita akan membahas nih ya. Bagaimana sih anak yang mengemukkan itu apakah mengemaskan. Atau tanda bahaya. Nah kita akan simak sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.